Pemirsa lumpur setebal hampir setengah meter masih meredam permukiman warga di Kecamatan Cipatujah, Tasik, Malaya, Jawa Barat usai banjir bandang yang menerjang wilayah itu selasa kemarin. Banjir bandang yang menerjang permukiman warga di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat memang sudah mulai surat tadi malam. Namun hingga pagi ini lumpur setebal setengah meter masih mengganggu aktivitas warga. Beberapa warga sudah mulai membersihkan sisa-sisa terjangan banjir. Tak banyak barang yang bisa diselamatkan akibat terjangan banjir bandang kemarin. Salah seorang warga menuturkan saat banjir bandang terjadi, ia berusaha menyelamatkan diri bersama ibunya dengan naik ke atas pohon dan bertahan hingga tadi malam. Jadi naik nggak di tiang dulu, di tiang rumah, di tiang rumah dulu. Waktu itu kan pesi air udah, apa tuh namanya? Udah agak naik lagi. Terus naik ke pohon jambu. Naik ke pohon jambu. Pohon jambu. Khawatir akan adanya banjir bandang susulan, warga kampung Jajawai, Desa Cipatujak, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, memilih meninggalkan rumah. Sebanyak 20 kepala keluarga memilih meninggalkan lokasi perkampungan pasca diterjang banjir bandang. Tidak hanya mengungsi ke rumah kerabat, sebagian warga juga bertahan di masjid desa setempat. Hujan deras yang mengguyur Tasik, Malaya, Jawa Barat, sepanjang selasa kemarin menyebabkan sungai di Desa Cipat dan Desa Ciawi meluap dan merendam permukiman warga di tiga kecamatan. Ketinggian banjir rata-rata mencapai 2 meter dan terdalam mencapai 3 meter. Data BPBD Tasik, Malaya, menyebutkan 4 orang meninggal dunia dan 2 lainnya hilang akibat banjir bandang. Selain menimbulkan korban jiwa, banjir juga merusak puluhan rumah warga dan bahkan memutus jembatan penghubung Tasik, Malaya, Cipatujak.